Halo sahabat ibu, kali ini saya akan membahas alat kontrasepsi IUD Kontrasepsi IUD yang terkenal sebagai alat kontrasepsi spiral IUD singkatan dari intrauteric device yang merupakan alat kontrasepsi kecil yang dimasukkan ke dalam rahim Karena itu, metode kontrasepsi ini dikenal dengan AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim IUD merupakan alat kontrasepsi berbentuk teh berbahan plastik yang dilapisi tembaga Cara kerja IUD yaitu setelah KB IUD dimasukkan ke dalam rahim Lalu bentuknya yang menyerupkan huruf T Akan menghalangi sperma masuk ke dalam lubah walaupun Yaitu tempat dimananya bertemunya sel sperma dengan sel terlur sehingga tidak terjadi pembuahan Efek sambil menggunakan KB IUD yang pertama yaitu gangguan menstruasi Seperti menstruasi tidak teratur, darah menstruasi yang banyak, spotting atau flag, dan nyeri pada saat menstruasi Selain gangguan menstruasi, ada juga yang mengalami berganggunya saat berhubungan seksual dan sedikit nyeri pada saat pemasangan Namun, terlepas dari beberapa efek samping, keuntungan KB IUD tidak sedikit Yang pertama, memiliki efektivitas yang tinggi Di mana data ditemukan dari 100 pengguna hanya satu yang mengalami kehamilan Kedua, memiliki perlindungan yang panjang, bisa mencapai 7 tahun Ketiga, bisa dipasang pasca plasenta maupun pasca bersalin Keempat, tidak mempengaruhi kesuburan Di mana KB IUD yang tidak mengandung hormonal sehingga setelah dilepas kembali subur Kelima, aman bagi ibu menyusui KB IUD yang tidak mengandung hormonal tidak mempengaruhi produksi AC Keenam, tidak mempengaruhi berat badan maupun hal-hal yang lain yang disebabkan oleh KB hormonal Ketujuh, tidak mengingat-ingat jadwal Di mana KB IUD tidak perlu kunjungan setiap bulan ataupun meminum bil Selanjutnya, KB IUD tidak dapat diberikan kepada seseorang wanita dengan gejala Yang pertama, gangguan pendarahan Kedua, randang genitalia Ketiga, tumor di area genitalia Keempat, pelainan pada rahim Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai KB IUD Bagi ibu-ibu yang ingin menggunakan KB IUD Hubungi fasilitas kesehatan terdekat ya Untuk dilakukan screening dan pemasangan Sampai jumpa, bye-bye Sampai jumpa, bye-bye